Di dalam jiwa yang sehat, itu terdapat tubuh yang kuat. Apakah Anda setuju dengan statement ini? Apa kebalik ya? Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat gitu ya? Saya kebalik guys. Oke, jadi topik kali ini saya mau membahas tentang, gini, pentingnya sih, kita tuh sehat, kita tuh fokus, kita tuh konsentrasi, kita itu harus punya stamina yang mumpuni untuk memimpin sebuah perusahaan, memimpin sebuah tim, memimpin sebuah karyawan, memimpin sebuah organisasi, supaya mereka bisa berjalan dengan baik. Pada dasarnya memang kita leader ini benar-benar core, core of the core, dalam menjalankan sebuah perusahaan. Kalau leadernya mood-moodan, stamina nggak bagus, konsentrasi berkurang, maka nanti bisa salah dalam ambil keputusan. Nah, dasar dari semua di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat, selain urusan yang adalah just money dan rohani ya, memang just money dan rohani sih. Pertama, rohani dulu. Ya, kita harus punya ilmu, kita harus punya kepercayaan, hal-hal yang memandu kita ke arah menjadi seorang pemimpin yang benar. Lalu, berikutnya adalah just money. Oke, basic dari just money itu bukan rajin olahraga guys. Ya, tapi kita harus cukup tidur. Hmm, ya, kita harus cukup tidur. Nah, kenapa harus cukup tidur? Ini yang mendasari hal-hal yang membuat kita menjadi seorang leader yang baik. Oke, saya nggak lama-lama, kita langsung lanjut aja ke pembahasan yang lebih detailnya. Oke? Nah, teman-teman, kenapa kita harus tidur? Ya, jadi kita hari ini punya dua topik ya. Pertama, kenapa kita harus tidur dan yang kedua adalah baiknya bangun pagi. Oke? Maksudnya gini, kenapa kita harus tidur dan bangunnya harus pagi? Gitu ya. Jadi, kenapa kita harus tidur? Ya, jangan begadang ya. Leader nggak boleh begadang ya. Karena dari segi kesehatan sangat berpengaruh secara fatal bagi pria atau wanita. Oke? Jadi, kalau di pria, pria ya, pria itu kalau kurang tidur, nanti berpengaruh sama testicle-nya. Ini menurut si Matthew Kalser ya. Jadi, kalau kurang tidur, pria itu lama-kelamaan nanti si testicle-nya bisa mengecil. Kalau wanita, jadi susah hamil ya. Ini efek jangka panjang. Kalau efek jangka panjang, kurang tidur kan jadi susah fokus, susah konsentrasi, daya tahan tumbuh menurun. Gampang baper, gampang marah. Itu efek jangka panjang dari kurang tidur. Nah, kemudian, yang perlu kita ketahui mengenai sleep cycle ya. Lingkaran tidur adalah, sebelum tidur, kita tuh biasanya, kita memiliki bola mata yang muter-muter. Sebelum tidur tuh muter-muter-muter-muter-muter sambil mengingat-ingat kejadian yang sudah kita lakukan di hari ini. Lalu, begitu masuk ke fase tidur, disebutnya non-ram alias non-rapid eye movement, itu masuklah di dalam sebuah stage memori-memori yang sudah kita pelajari hari ini. Yang perlu disimpan yang mana, yang nggak perlu disimpan yang mana untuk dimasukin ke alam bawah sadar alias otak bawah sadar sekitar di bagian belakang sini. Lalu, boleh dibilang, katanya tuh otak seperti lagi nge-gym, selama 7-9 jam. Oke, maka kalau kita nggak tidur, kebayang ngasih memori mana bisa masuk, itu yang bisa bikin kita bodoh kalau kurang tidur lama-lama. Nah, apa didapat jika tidurnya bisa sesuai sama aturan? Ya, jadi kita bisa ningkatin imun kita pada saat cancer ya, bisa ningkatin imun pada saat flu dan batuk, bisa terlihat lebih atraktif, bisa bikin kita nggak cemas, alhasil lebih happy, punya memori yang lebih gampang, ingat. Ya, aturan tidur normal itu harus punya deep sleep schedule ya, jadi Anda harus punya schedule yang rutin, jam 9 sampai jam 5 pagi, jam 9 sampai jam 4, jam 10 sampai jam 6 pagi ya. Ya, nggak boleh lebih dari jam 11 malam, itu jadi nggak sehat. Terus, nggak boleh beda-bedain antara hari Senin sampai Jumat, sama Sabtu dan Minggu. Bentang-bentang malam Minggu nih, tidurnya jam 2 pagi gitu, jangan ya, itu nggak sehat. Karena tidur tidak mengenal ada weekday, weekend gitu yang nggak ada. Jangan gunakan alarm clock, ya gunakan aja alarm di tubuh kita sendiri, kapan harus bangun, kapan harus tidur. Ya, kalau sudah bangun, jangan tidur lagi, nanti nggak bagus itu katanya. Lalu, gunakan matahari untuk bangun, ini jadi alarm kita nih. Hindari kafein di atas jam 2 siang, jadi kalau di atas jam 2 siang, better kita nggak usah minum kafein lagi. Olahraga pada pagi hari secara rutin, ini bisa membantu kita tuh tidurnya lebih legit, lebih pulas, ya. Karena hormon melatonin yang diproduksi oleh otak kita bisa konsisten, stabil. Jangan tidur siang di atas jam 3 sore, nanti malah jadi suatu tidur di malam harinya. Hindari cemilan yang besar pada saat malam hari, ya. Jangan gunakan lampu biru saat tidur, ya. Karena lampu biru merangsang mata kita buat melek terus. Hindari LED handphone yang banyak mengandung monster birunya. Ya, jadi kalau kita lihat layar monitor, layar handphone nih, sebenarnya warna-warna biru di sini banyak. Itu bisa bikin mata kita tuh dari yang nantuk-nantuk jadi melek malah. Hindari. Sebisa mungkin ruangan Anda dinginnya 18 derajat, ya. Ini membantu Anda tidurnya lebih ginyak, lebih pulas. Jangan merupakan kebiasaan di tempat tidur seperti nonton video, TikTok, ataupun Instagram Reels, ataupun YouTube ini ya. Ataupun YouTube Short, gitu. Kayaknya nggak bisa tidur, ya. Karena tergoda buat lihat lagi, lihat lagi, lihat lagi, gitu. Jadi, tidur 7-9 jam oke, ya. Harus tidur 7-9 jam. Terus pertanyaannya kalau nambah gimana? 10 jam, gitu, atau 13 jam, berarti lebih oke dong otak kita. Bisa lebih pintar, ya? Enggak, teman-teman, ya. Jadi, paling ideal 7-9 jam. Nambah itu nggak ada efeknya. Nah, sekarang kenapa? Sebisa mungkin bangunnya harus pagi, teman-teman. Jadi, jangan tidurnya 7-9 jam, tapi misalnya tidurnya jam 3 subuh. Bangunnya jam 11 siang. Itu jangan. Jangan, ya. Jangan. Kenapa? Karena dari segi produktivitas, ya. Bangun pagi memang punya peran penting buat produktivitas. Kalau bangun pagi, kita punya merasa punya lebih banyak waktu. Contoh, biasanya otak kita mulai lelah saat siang. Jam 1, jam 2, kita biasanya mau stop kerja di jam 5. Kalau kita tunggu jam 10, mulai kerja jam 12, istirahat 1-2 jam, maka total kerja 6 jam. Kalau efektif, ya. Jadi, efektif itu maksudnya, nggak buka TikTok, nggak buka IG, ya. Ya, ngantuk dikit, ah, iseng-iseng, ah, buka Facebook, eh, tiba-tiba nggak kerja seharian. Tapi kalau kita bangun jam 5, kita mulai kerja jam 7, istirahatnya jam 1-2, maka total 9 jam kerja. Kalau efektif, ya. Itu dia, teman-teman. Jadi, dari segi produktivitas, itu akan jauh lebih keren, lebih banyak. Karena kita bisa menghasilkan lebih banyak kalau kita tidurnya cukup dan bangunan di pagi hari. Lalu, dari segi psikologis, ya. Biasanya, kita bangun siang dengan perasaan lesu dan guilty, merasa bersalah, gitu. Kita mau jadi merasa bersalah kalau bangun siang. Karena kita udah jadi dari kecil untuk bangun pagi. Kalau bangun pagi, ada rasa bangga karena kita berhasil melawan godaan dari kasur kita yang super nyaman itu. Kita mulai hari dengan merasa sebagai seorang pemenang. Itu dia, teman-teman, ya. Jadi, kita akan merasa pemenang di pagi hari, merasa lebih happy, merasa lebih bertenaga, gitu. Dan yang berikutnya adalah dari segi kesehatan. Kalau kita bangun siang, tidurnya juga pasti lebih malam atau malah subuh. Hal ini mengganggu ritme metabolisme. Ditambah lagi kalau kita sering begadang, kita jadi punya kebiasaan buruk, ngemil malam-malam. Nah, nonton drakor sambil begadang tuh, waduh, itu bikin saya jadi gendut, ya. Dan itu jadi nggak sehat. Sudah pasti cembilannya nggak sehat. Nggak ada yang makan salad jam 12 malam. Jarang banget. Dan ini biasanya menyebabkan badan-badan naik, karena kalori snack dan mie instan yang tinggi, ya. Waduh, celaka ini. Oke, teman-teman pengusaha bahan pengunan Indonesia, itu dia yang mau share-share kali ini mengenai pentingnya kenapa kita harus tidur. Jangan begadang, dan kalau bisa, kita harus bangunnya pagi, supaya produktivitas, perasaan, terus aritme tubuh, metabolisme, dari segi otak. Freshness-nya juga itu beda banget, kerja di pagi hari sama kerja di siang hari pada saat kita mulai, ya. Jangan jadikan kebiasaan begadang, dan itu sebagai sebuah habit, ya. Sebuah kebiasaan gaya hidup, gitu, sebuah lifestyle, tapi jadikan tidurnya cukup, dan bangun pagi itu sebagai sebuah lifestyle yang keren, ya. Leader harus bisa memimpin karyawan, oleh karena itu dia butuh stamina lebih, butuh fokus lebih, butuh konsentrasi lebih banyak, dan tentunya butuh sebuah lifestyle yang baik, ya, untuk mendukung itu semua. Oke, teman-teman, jika Anda suka dengan channel konten seperti ini, please subscribe, tuh, ini ya, subscribe, klik tombol lonceng, kita upload video yang baru, teman-teman gak ketinggalan, dan langsung dapet infonya sesuatu yang bisa dipelajari pada hari ini. Dan, yang mau gabung komunitas, boleh, kita juga ada komunitasnya, linknya di deskripsi, apalagi ya. Kayaknya itu aja sih, ya. Thank you, sudah menyaksikan sampai akhir, sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses, pengusaha bahan pengunan Indonesia. Bye-bye.